Saya setuju dengan kalimat tanpa harus mendurui Sebab kita tidak perlu bilang harus rajin sikit gigi, rajin suji tangan, rajin mandi Tapi dengan domain itu kita bisa menyampaikan pesan tanpa harus mendurui kepada anak-anak Tapi saya tidak setuju dengan kata menanamkan nilai-nilai Domain tidak berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Sebab secara teologis kita percaya bahwa ketika manusia itu diciptakan Manusia itu bisa menjadi hidup ketika Allah itu mengembuskan nafas kepada manusia Nafas dalam bahasa Ibrahim itu nefes Nefes itu digadar dengan istilah dalam bahasa Ibrahim yaitu ruak atau nema Jadi roh Allah Jadi manusia itu bisa hidup ketika Allah mengembuskan nafas Allah atau roh Allah itu kepada manusia Dengan demikian ketika manusia itu diciptakan sejak awalnya manusia telah hidup di dalam roh Allah Manusia memiliki kebaikan-kebaikan Nilai-nilai apa yang Allah memiliki itu ada di dalam hidup manusia Dengan demikian fungsi untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan itu adalah fungsi Allah Bukan manusia Kita hanya bisa untuk menghidupkan itu Belajar menghidupkan bukan lagi menanamkan Sebab sediakan alat telah ditanamkan bagi kita oleh Allah Berikutnya, apa hubungan dongeng dengan cara Yesus mengajar atau bercerita Kita bisa menemukan itu di perumpamaan Perumpamaan menurut David Hubbard Dia berkata bahwa perumpamaan adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi Kiasan atau ibarat yang membatinkan sesuatu dengan yang ada di sekelilingnya Contohnya Yesus menggunakan perumpamaan tentang Yesus sawi Pelintang Lebih mudah seekor utang masuk ke dalam tempat jarum Daripada seorang kaya yang sombong Perbandingan-perbandingan seperti itu Itu masuk dalam jenis dongeng fabel Menggunakan tokoh-tokoh hewan Berikutnya, apa saja jenis-jenis dongeng Ada berbagai macam-macam dongeng itu sangat banyak sekali Ada beberapa yang saya catat di sini Ada anak-anak di usia 8 tahun ke bawah Itu akan lebih suka dengan jenis dongeng fabel Atau tokoh-tokoh hewan Maupun juga personifikasi Kalau tokoh-tokoh hewan atau fabel ini Ini untuk usia apapun akan suka dengan cerita-cerita seperti ini Bahkan orang dewasa, pengalaman saya di daerah-daerah pedalaman Nene-nene, tete-tete Atau opo-opo, opo-opo juga Masih suka dengar Duduk dengan saya cerita Tentang hewan-hewan tersebut Dan buku yang saya bukukan ini juga Lebih banyak menceritakan cerita-cerita Bernuansa fabel Karena lebih disukai oleh seluruh kalangan usia Sedangkan personifikasi Personifikasi itu tokoh benda-benda Mati yang kemudian terlihat hidup Kita bisa saja menggunakan apapun Untuk menjadi bahan cerita kita Jadi kita tidak perlu pikir alat-alat susah-susah Tapi apapun itu bisa kita gunakan Misalnya Ini Inilah Gelas dan sepido Suatu hari adik-adik Gelas Dia berjalan-jalan Tiba di depan sekolah Dia berjump Bertemu dengan Spindol Dia berkata dengan Spindol Spindol Kenapa kamu ada di sekolah ini Pagi-pagi ini Aku disini kan Aku guru Di sekolah ini Jadi aku harus datang Pagi-pagi sebelum Orang-orang atau siswa-siswa aku datang Oh begitu Jadi anak-anak tidak hanya melihat ini sebagai Apa gelas Atau botrol Apalah Dan ini juga Tidak hanya melihat sebagai spido Tapi akan melihat menjadi tokoh Yang hidup Itu kakak-kakak bisa kembangkan juga Kemudian untuk anak-anak usia 9 tahun ke atas Itu lebih suka dengan cerita-cerita legendar Cerita-cerita rakyat Atau cerita-cerita yang berluan sama jik-sijir Ketika debu itu ditiu Kemudian berubah menjadi istana Hal-hal itu Lebih disukai oleh anak-anak usia 9 tahun ke atas Nah konten-konten atau muatan yang harus dihindari Dalam mendongeng atau bercerita Kadang-kadang kita perlu ingat bahwa Ada beberapa hal yang Harus kita hindari dalam mendongeng Pertama Pembuatan tentang kekerasan Ancaman-ancaman kerusuhan Perkelahian Pembunuhan Itu harus Dihindari Nanti Kadang-kadang pasti berbisik Kalau teks Alkitab Itu kan Bermuatan Kita rasa Bagaimana Kita Menghindari hal itu Saya akan Jawab Kalau tidak Kita perlu jawab Tapi Kamu tuang-tuang Tidak apa-apa Gak-gak-gak Muatan dewasa Perkepitan paksa Hancaman Paksa Pecaran-pecaran Gitu-gitu Tapi itu juga ada Dihindari Teks-teks Cerita Alkitab Istri Potifat Yang meraih musuh Itu bagaimana Kita harus Menghindari hal itu Muatan horror Hantu Kanibalisme Dan penyiksaan Kalau kamu tidak tidur Nanti ada Kaman besar Dan Lalu membuang Kaman ke tempat Yang pulang Jadi Kita akan Membentuk Anak-anak Jadi pribadi Yang Pernah Jadi kalau Mau Berintu Kanak-anak Yang jadi Betakut Silahkan Nah Mengapa Menanggung Donge Ada beberapa Manfaat dari Donge Membentuk Relasi Dan kedekatan Antara Anak Dan orang tua Maupun siswa Dan guru Sekolah Minggu Kami di Marokum Pakai istilah Pengasuh Pengasuh Aku guru Sekolah Minggu Dan anak Asuh Anak Sekolah Minggunya Pengalaman Saya Kegagakan Saya Bulu Waktu Fikaris Di Pulau Arun Salah satu Daerah Pedalaman Juga Di Maluku Sana Saya Pertama kali Buka kerja Hari Minggu Itu Saya berhutbah Lalu Dengan Dori Sama-sama Di Bimbar Ketika Ketika Turun Dari Minggu Biasanya Ada Majelis Jumaat Yang Harus Menggambar Tangan Dengan Pencinta Sebelum Menggambar Tangan Itu Ada Satu Anak Yang Tidak Saya Kenal Itu Dia Siapa Tapi Dia Bisa Dari Arah Paling Pelancang Sekali Gerja Itu Gerja Rumah Yang Besar Bisa Sekitar 1000 Sampai 2000 Orang Dia Duduk Di bagian Belah Dia Lari Lebih Dia Bilang Di bawah Mimba Itu Mau Gendong Jadi Saya Harus Keluar Gereja Itu Tidak Lagi Coba Tangan Dengan Majelis Jemaat Saya Langsung Gendong Dodi Dan Juga Gendong Anak Gendong Sampai Di Depan Gereja Nah Pengalaman Pengalaman Itu Saya Dapatkan Di Pedalaman Pedalaman Untuk Anak Anak Muslim Anak Anak Krista Dan Sebagainya Mau Pulang Itu Pasti Gendong Bagi Mereka Nah Cerita Itu Dapat Memperbuat Relasi Atau Membangun Bundin Membuat Antara Kita Dan Anak Anak Lalu Berikutnya Secara Tidak Langsung Nilai Dalam Gendong Itu Dapat Membentuk Kepribadian Anak Anak Untuk Buka Masa Depan Dan Meningkatkan Kemampuan Berbicara Atau Memperbaik Pusaka Tampada Anak Anak Itu Secara Literasi Lalu Menemukan Kecita Anak Anak Pada Punya Mustaka Dengan Metode Membaca Cerita Secara Tidak Langsung Pun Juga Kita Bisa Berkata Kepada Anak Anak Bahwa Sebenarnya Membaca Itu Mengasihkan Tidak Membosankan Dengan Membaca Cerita Dengan Metode Pendolong Kayak Tadi Kemudian Membangun Imajinasi Dan Kreatifitas Sebagai Anak Anak Saya Belum Melakukan Penelitian Soal Ini Tetapi Ada Beberapa Orang Yang Beranggapan Atau Yang Berkata Bahwa Ketika Dongeng Itu Diceritakan Maka Dua Sisi Otak Itu Sisi Otak Kiri Dan Otak Kanan Itu Akan Bekerja Secara Bersama Sama Katanya Seperti Itu Lalu Anak Itu Akan Lebih Kreatif Dan Imajinasi Anak Anak Itu Akan Lebih Berkembang Tetapi Kita Sebagai Pencerita Akan Lebih Kreatif Dan Berimajinasi Ketika Kita Mempersiapkan Diri Atau Juga Dalam Membawakan Dongeng Dongeng Atau Cerita Tersebut Berikutnya Kita Menciptakan Suasana Bahagia Dan Damai Bagi Anak Anak Dan Ketujuh Dongeng Juga Merupakan Salah Satu Metode Pengajaran Yang Dilakukan Pada Zaman Israel Dalam Pendidikan Keluarga Orang Tua Dalam Menuturkan Sejarah Di zaman Pembuangan Kepada Anak Anak Secara Berulang Itu Mereka Menggunakan Metode Mendongeng Bagi Anak Anak Jadi Sejarah Tentang Pembuangan Itu Di Pasca Pembuangan Mereka Keputurkan Kepada Anak Anak Dengan Menggunakan Metode Mendongeng Bagaimana Cara Mendongeng Ada Dua Cara Yang Pertama Storytelling Dan Yang Kedua Kalau Storytelling Itu Mendongeng Secara Langsung Dan Berita Lalu Mendongeng Dengan Bantuan Buku Seperti Yang Tadi Saya Lakukan Itu Nah Untuk Mendongeng Dibutuhkan Hal-hal Yang Dekat Sebenarnya Dengan Kita Kita Tidak Membutuhkan Hal-hal Yang Jauh Dari Kita Beberapa Yang Kita Butuhkan Untuk Mendongeng Yang Pertama Cerita Semua Orang Pasti Punya Cerita Atau Kita Bisa Membukan Cerita Di Cerita Cerita Alkitab Atau Juga Kita Suka Bercerita Cerita Itu Kekuatan Atau Nafas Dari Dongeng Oleh Sebab Itu Cerita Harus Kita Kuasai Dengan Baik Untuk Memuasai Cerita Yang Pertama Kita Bisa Baca Cerita Itu Berulang Seperti Yang Kita Lakukan Dalam Mengkaji Teks Alkitab Itu Kita Baca Berulang Tetapi Kita Bisa Juga Pahami Alul Cerita Dengan Baik Setelah Itu Apa Supaya Cerita Itu Bisa Dikuasai Dan Bisa Juga Dengan Pendalaman Penopohan Pendalaman Penopohan Ini Misalnya Satu Naskah Disitu Ada Yang tertulis Dodi Lapar Dia Memodam Tangannya Dia Berkata Aku Lapar Kita Selalu Berimajinasi Untuk Mendalami Toko Tersebut Kira-kira Kalau Orang Lapar Suaranya Seperti Apa Dia Memegang Perut Dengan Wajah Seperti Apa Itu Harus Kita Berimajinasi Supaya Bisa Mendalami Berkuasai Cerita Itu Dengan Baik Hal Yang Dibutuhkan Yang Kedua Itu Adalah Verbal Verbal Ini Berkaitan Dengan Suara Suara Itu Sangat Penting Kalau Kata Semua Saya Lihat Suara Itu Tebal Tebal Semua Ya Tidak Tadi Yang Didepan Bicara Itu Suaranya Begitu Menggelegar Bikin kacanya Bikin kacanya Bikin kacanya Anak-karen Semua Berkobat Kalau Satu Bisa Majat Wawah Tara Anak-anak Bisa Majat Menara Nanti Bikin kacanya Yang pertama Untuk Suara Dalam Bercerita Dongeng Wapun Cerita Alkitab Kacanya Perhatikan Intonasi Intonasi Itu tinggi Rendahnya Berbicara Pendongeng Atau Bercerita Yang profesional Dia tahu Kapan Dia harus Menginggikan Suaranya Dan Kapan Dia harus Menginggikan Mendahkan Suaranya Kalau Menginggikan Suaranya Itu Untuk Tahapan Menegangkan Tapi Kalau Menginggikan Suara Itu Cerita Yang Mulai Sedih Yang Kasih Harus Direnarkan Suaranya Ya Kalau Contohnya Doni Senang Dia berlari Kita tidak Mungkin Doni Senang Lari Kita harus Menginggikan Suara Kita Sinetron Tadi ada Ceritanya Menangis Sambil Terisak Isak Harus Menangis Sambil Terisak Isak Harus Menangis Isak Isak Ingonasi Suara Kita Itu Ya Ingonasi Itu Bisa Membawa Orang Untuk Dapat Memahas Cerita Itu Dengan Baik Perhatikan Intonasi Berikutnya Voice Characterization Voice Characterization Itu Adalah Merubah-rubah Suara Atau Meniru-mirukan Suara Menangis Profesional Dia bisa Meniru-mirukan Suara Atau Dia Bisa Merubah-rubah Suara Contohnya Contohnya Tempok 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 Tidak boleh terlangi Cepat Tidak boleh terlangi Lambat Tengkitu Menjalan terlangi Cepat Tidak Tengkitu Sampaikan Laki Jumgir Tengkut Terlangi Tengkut 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 Mendalami sebuah cerita, kita memaknai sebuah cerita Maka kita bisa lihat bahwa, oh untuk bagian ini sebenarnya harus cepat Oh untuk bagian ini sebenarnya harus lambat Contoh Contohnya, untuk yang harus lambat Harus cepat Harus cepat Oke, nama siapa Kakas? Kakasetia 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 dikejar oleh anjing Kita tidak bisa nganggap disitu Kakasetia dikejar oleh anjing Ini, ini, ini Apa yang kejar dengan anjing? Anjing anda dapat memakai kotas Kita harus cepat dibegini Kakasetia dikejar oleh anjing Durasi kita atau Kalau di depo kita harus cepat untuk kata-kata seperti itu Atau pemaknaan kalimat-kalimatnya Kalau lambat Itu contohnya Tuhan Yesus memikul salim dan berjalan tertati-tati Kita tidak bisa cepat disitu Tuhan Yesus itu memikul salim dan berjalan tertati-tati Dan supaya anak anda juga rasa Oh iyo kaya ini salim ini berat memang Gitu Tidak bisa cepat disitu Kemudian Artikulasi Itu harus jelas Jangan menjalankan Nanti Ini karena nanti Ini karena nanti Contohnya kak Contohnya kak Lebih baik saya contohkan Jeda Jeda itu berhenti sejenak Dan jeda itu berfungsi untuk Kita merangsang anak-anak juga ikut berpikir dan masuk di dalam cerita itu Jeda berhenti sejenak Contohnya Contohnya kalau kita bawa cerita tentang Bangsa Israel dikejar-kejar oleh Mesir Ya tentang yang Mesir kah Oleh orang-orang Mesir Lalu Siapa Musa ya Musa yang nanti Membelah laut Teberau Itu kira-kira kita mau Sampai di membelah laut Teberau saja Dia dikejar Mereka dikejar oleh bangsa Mesir Dan Musa mau membelah laut Teberau itu Kita mau buat jeda itu bagaimana Berhenti sejenak Berhenti sejenak Satu naik Sampai Kira menekan Sampai Kira menekan Sampai 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 selamat menikmati